Intro Solar langka di beberapa daerah di Sumatera dan beberapa kali Pertalite serta Pertaminadex hilang di peredaran di banyak SPBU. Ini mismanagement atau ada hal yang lebih besar dari hal itu, yaitu benar telah terjadi perang energi. Seperti yang kita bicarakan beberapa bulan yang lalu, setelah perang biologi, maka dilanjut dengan perang cuaca dan dilanjut dengan perang energi. Oke, kita dianggap konspirasi ya. Dianggap globalis itu tidak ada. Dianggap operasi intelijen Tiongkok itu tidak ada. Karena konspirasi teori. Dianggap CIA itu dongeng operasi-operasinya. Dianggap peraturan yang menguntungkan oligarki itu kebetulan. Bukan pesanan yang dibayar kepada para pembuat peraturan di Senayan dan pejabat di tingkat menteri. Itu tidak ada ya. Bernegara kalau terlalu polos, tidak pernah ikut SESPIM, SESKO, Lemhanas, dan lain sebagainya, ditambah orang di sekelilingnya, punya ilmu masa lalu. Ia berat menjalankan masa depan bangsa dan negara kalau begitu. Keterlepasan dari masa lalu dengan masa kini, itu bukan karena corona dengan efek lockdown dan vaksinnya saja. Perilaku berubah cepat terutama generasi milenial dan genzi. Karena digital teknologi membuat banyak hal berubah. Ini terjadi jauh sebelum tahun 2019. Bahkan gejalanya telah memukul banyak sendi kehidupan. Matinya koran, turunnya viewer golf, meningkatnya penggunaan sabun cair, matinya mobil sedan, pemimpin banyak negara menjadi lebih muda dan wanita. Itu semua serba baru. Terlihat saat ini Indonesia masih belum ngeh juga. Pemimpinnya dan rakyatnya, baik incumbent maupun oposisi. Tidak ngeh. Sedikit sekali yang memahami hal ini. Dan kebanyakan yang memahami, yang sadar adalah mereka bukan makhluk politik. Bahkan apolitik, antipolitik. Kembali ke bidang ekonomi, di mana kita tidak berpolitik. Kita bisnis as usual aja. Toh salah satu sendi bernegara sejajar dengan politik namanya ekonomi. Dalam 20 tahun ini memang otak banyak orang terlalu politik. Dikedepankannya hanya jabatan. Jabatan dan jabatan. Bukan kebijakan dan kemanfaatan jabatan untuk rakyat. Yang semuanya dilindungi dengan pasukan propaganda dan media buzzer. Ekonomi yang mau kita diskusikan adalah, Kita sudah masuk perang energi dan dalam perang ada yang namanya economic at war. Sebuah mood perang berdasar pemahaman ekonomi. Perang Amerika-Tiongkok naik ke level yang lebih tinggi. Naik ke level berikutnya. Diawali di tahun 2017 dengan trade war. Kemudian saling serang dengan financial war. Kemudian masuk ke biological war. Dan yang terbaru, perang cuaca atau climate war. Biological war belum selesai. Seperti analisa awal. Sama seperti perang dunia pertama sekitar 4 tahunan. Perang dunia kedua juga sekitar 4 tahunan puncaknya. Wabah virus ini kurang lebih 4 tahunan. Bisa sampai tahun 2024. Namun intensitasnya saat ini mungkin terlihat turun. Tetapi kita harus terus waspada. Masih bisa mutasi gelombang ketiga. Serta efek long covid yang belum tersolusikan. Perang energi diawali dengan dimainkannya gas oleh Rusia. Dan minyak dunia oleh timur tengah. Harga bergerak karena stok dibatasi jumlahnya. Apa yang terjadi kalau harga gas ke 60 dolar dalam 3 bulan ke depan? Dan apa yang terjadi kalau harga minyak mentah ke 100 dolar? Efek pertama adalah harga komoditas seperti nikel dan lain sejenisnya akan turun. Karena naiknya biaya produksi. Saat ini Tiongkok energinya terbatas. 90% energi dalam negeri di Tiongkok adalah import. Efek Indonesia makin parah. Karena 85% import bahan baku produksinya dari kakak tertua dari Tiongkok saat ini. Saat ini negara yang tidak punya sumber alam energi ketar-ketir. Seperti Tiongkok. Karena memang ditarget. Sahabat yang tidak percaya informasi ini anggap kesimpulan kali ini hanya konspirasi teori. Begini kesimpulannya. Karena Indonesia mati hidupnya adalah dengan Tiongkok. Bahkan kayak provinsi dengan mata uangnya yuan dalam dagangnya. Sementara mana mau Timur Tengah dibayar pakai yuan. Dolar Indonesia terbatas stoknya. Hutang IMF dolar belum turun juga. Indonesia yang miring ke Tiongkok jelas-jelas membuat bernegara anti-barat. Sementara barat adalah penguasa energi. Maka sangat bisa terjadi kelangkaan sumber energi minyak dan gas akan terjadi di Indonesia. Karena kesalahan kebijakan luar negeri dan kebijakan tidak membela rakyat mulai terasa pengaruhnya. Yaitu rakyat di piramida tengah dan bawah sangat lapar. Mau solusi? Sini sama New Mind. Sini sama New Mind.